Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Chandra Rizky ya teman-teman saya saat ini sedang berada di pasar ikan Tanjung Wagom saya lihat di belakang tempat di depan saya itu adalah bangunan masjid yang ada di tengah laut atau masjid terapung yang ada di tengah laut tahun 2021 kemarin sudah dilakukan pemancangan dan hari ini atau update untuk hari ini tiang-tiang sudah dipasang tepatnya tadi saya jelaskan masjidnya nama masjidnya adalah Masjid Apung Al-Afdan Fak Fak nanti selain dibangun sebuah masjid Apung di lokasi ini juga tepatnya di dekat masjid itu akan dibangun dua buah gereja dan taman bermain yang mana akan dilengkapi dengan Tugu Satu Tungku Tiga Batu dan tentunya bentuknya berbeda dari Tugu Satu Tungku Tiga Batu yang ada di jalan baru ya kita harapkan semoga masjid Al-Afdan ini cepat selesai agar kedepannya bisa menjadi ikon Kabupaten Fak 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 yang mana terdapat masjid dan dua buah gereja dalam artian itu melambangkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu rencananya masjid ini juga di desain mampu menampung kurang lebih 150 jemaah dan saya jelaskan tadi dari bibir pantai ini kurang lebih jaraknya ke tengah yaitu sekitar 200 meter nanti kita lihat saja hasil dari masjid ini seperti apa ya ini pasar Rikan Tanjung Wagom ini bibir pantai dan itu bangunan masjidnya di belakang bangunan masjid terdapat view pulau panjang yang sangat indah kita nantikan nanti hasilnya seperti apa oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi terima kasih sampai jumpa dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh